Jenderal TNIAD didikan pesantren ini tak menyangka dua anak buahnya yang cemerlang ikut PKI. Begitulah kesaksian legend Purnawirawan Ahmad Tirto Sudiro. Legend Purnawirawan Ahmad Tirto Sudiro sendiri pernah jadi Ketua G7 Perbendaharaan Koti Abri dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1966. Dia juga pernah jadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, periode tahun 1972 sampai tahun 1973. Ahmad Tirto Sudiro juga pernah dipercaya menjadi Dota Besar Indonesia untuk Jerman Barat pada tahun 1973 sampai tahun 1976. Pada tahun 1976, Ahmad Tirto Sudiro diangkat menjadi Direktur Jenderal Pariwisata yang dijabatnya sampai tahun 1982. Lalu setelah itu dia pensiun dari Dinas Militer pada tahun 1977. Setelah pensiun dari Dinas Militer, Ahmad Tirto Sudiro sempat dipercaya menjadi Dota Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Yemen, dan Kesultanan Oman yang mulai dijabatnya dari 1982 sampai dengan tahun 1985. Kembali ke cerita soal dua anak buahnya yang cemerlang yang ikut terpengaruh PKI. Dalam buku biografinya, Jenderal dari pesantren Legok, memuar 80 tahun Ahmad Tirto Sudiro, yang disusun Rayani Sriwidodo. Ahmad Tirto Sudiro mengawali ceritanya tentang situasi politik di Cirebon pada masa penghujung 1940-an. Kata dia, ketika itu daerah Cirebon terdapat banyak anggota murba. Partai politik ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1948 atas anjuran Tan Malaka, Soekarni, Rustam Effendi, Muhammad Jamin, dan Hairul Saleh. Kemudian hari, partai murba ini pecah menjadi dua haluan. Murba satu tetap murni pada asas tujuan awal yang oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, disebut beraliran Trotsky. Sementara lainnya disebut murba dua, sehaluan dengan PKI. Nah, menurut Ahmad Tirto Sudiro, ada satu anak buahnya bahkan mereka ini pernah jadi wakilnya ketika dia bertugas di Cirebon dan di Garut. Belakang diketahui terpengaruh PKI. Anak buahnya itu Abdul Syukur. Menurut Ahmad Tirto Sudiro, Abdul Syukur anggota murba dua atau PKI. Dia perwira saya yang sangat bagus. Asisten tiga saya ialah Jukardi. Asisten empat Hasan Selamet, pernah menjadi gubernur Maluku. Kata Ahmad Tirto Sudiro dalam buku biografinya. Anak buah dia lainnya yang kemudian ikut PKI adalah Jukardi. Dia adalah asisten tiga di kesatuan yang dipimpin Ahmad Tirto Sudiro. Kata dia, di kemudikan hari, Jukardi, mantan anak buahnya itu menjadi PKI. Ketika ditangkap pasca peristiwa G30 BS PKI, Jukardi sedang memegang posisi wali kota Bandung. Pada masa saya di Garut atau Cirebon itu, di mata saya Abdul Syukur dan Jukardi. Merupakan kader-kader saya yang hebat. Saya dekat sekali dengan Jukardi. Dia benar-benar model officer yang ideal. Di pendidikan selalu nomor satu. Pemuasaan pengetahuan serta pengamalan agamanya, yakni agama Islam, pun paling bagus. Saya tidak habis pikir kenapa dia bisa putar haluan, kata Ahmad Tirto Sudiro. Dari informasi yang ia dapatkan, Jukardi itu terpengaruh paham komunis dari Maijen Rukman. Seorang perwira Siliwangi. Saya dengar bahwa yang mempengaruhi dan merekrut Jukardi dari dalam ialah Pak Rukman. Komandan resimen, kata Ahmad Tirto Sudiro. Ternyata kemudian, kata Ahmad Tirto Sudiro. Maijen Rukman juga ditahan. Dia ternyata perwira binaan PKI. Maijen Rukman, ditahan pasca gagalnya gerakan 30 September. Ahmad Tirto Sudiro juga mengungkapkan, mantan komandan batalion juga ikut PKI. Dia adalah Brigjen Suparjo yang bahkan salah satu pentolan utama dalam gerakan 30 September yang melakukan aksi makar pada awal Oktober tahun 1965. Suparjo merupakan salah seorang komandan batalion kami. Saya pernah tinggal di rumah Suparjo sekitar 1-2 bulan di Purwakarta. Ketika itu istri saya belum ikut. Saya dipindahkan sementara ke Purwakarta, mendampingi Pak Sambas. Kemudian saya mendapat rumah dari jawatan kereta api. Saat itulah saya mendengar bahwa memang ada toko PKI yang membina langsung ke dalam tubuh TNI. Terutama angkatan darat, seseorang memberi alasan kepada saya. Dengan berujar, mungkin begini Pak, di TNI itu kan tidak semua sepaham. Paham kerakyatannya. Misalnya, kerakyatan yang digembar-gemborkan PKI lain daripada yang salah satu kita maksudkan. Yakni bagaimana kita memakmurkan rakyat, kata Ahmad Tirto Sudiro. Abdul Syukur, mantan wakilnya ketika dia bertugas di Garut. Kata Ahmad Tirto Sudiro, merupakan asuhan Rukman. Masih menurut Ahmad Tirto Sudiro, Abdul Syukur itu cerdas sekali. Ia berasal dari Cirebon, istrinya juga dia kenal baik. Mantan anggota barisan putri di jawatan kereta api. Terima kasih telah menonton!